Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mendemonstrasikan cara input jadwal kerja karyawan di SIM RS ICA Oke, langkah pertama kita buka menunya terlebih dahulu Yaitu ada di menu HR, transaksi HR Di sini ada menu jadwal kerja, kita klik Ini adalah tampilan awal menu untuk jadwal kerjanya Tapi sebelum membuat jadwal kerja, langkah pertama kita harus membuat periodenya terlebih dahulu Untuk membuat periodenya, kita buka menu laporan HR, input periode kerja Kita klik Ini adalah tampilan menu untuk input periode kerjanya Saya contohkan di sini untuk infonya kita isi dengan nama bulannya Contoh di sini saya akan membuat periode bulan Desember Kemudian kita pilih tanggal periodenya Contoh di sini saya membuat dari tanggal 3 Desember 2023 Sampai dengan 9 Desember 2023 Jadi saya contohkan di sini untuk membuat periode kerjanya dalam jangka waktu seminggu Kemudian kita klik simpan Data berhasil disimpan Selanjutnya kita buka menu lagi untuk menu jadwal kerjanya Kemudian kita pilih periodenya Di sini sudah tampil periode bulan Desember dari tanggal 3 sampai dengan 9 Desember 2023 Setelah itu kita pilih untuk jabatannya Nah di sini saya contohkan saya akan membuat jadwal kerja untuk staff IT Kita pilih staff IT Kita klik cari Nah kebetulan di sini untuk di jabatan staff IT hanya ada satu karyawan saja Kita boleh juga scroll ke samping untuk melihat periode yang sudah kita buat tadi Yaitu di hari minggu tanggal 3 bulan Desember 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Oke Di sini kemudian ada informasi jam kerja ya Untuk informasi jam kerja kita boleh klik di sini Ataupun di klik namanya saja Kita scroll ke bawah Di sini ada kode dan nama shiftnya Nah ini perlu kita ketahui juga Contoh di sini Ada kode P1 Yaitu yang artinya nama shiftnya itu pagi 1 Jam masuknya jam 7 sampai dengan jam 14 Atau jam 2 siang Oke kita lanjut lagi Kemudian kita pilih tombol warna kuning di sini Atau kita download terlebih dahulu untuk format datanya Kita klik kemudian kita save Nah setelah data terdownload Kita buka Ini dalam bentuk format Excel ya Nah kemudian untuk di kolom pilih ini Kita isi kodenya Jadi diharuskan ya Kita harus mengisi kolom pilih ini dengan mengisi kode-kode yang ada di sini Kita sesuaikan saja Contoh untuk di tanggal 3 Saya akan membuat kode P1 Yang artinya itu Nama jam kerjanya Pagi 1 dari jam 7 sampai jam 14.00 Atau jam 2 siang Kita tulis di sini Dari tanggal 3 sampai jam 6 Kita pilih contoh saja P1 Kemudian untuk tanggal 7 sampai dengan 9 Kita coba contohkan dengan kode S1 Atau siang 1 dari jam 13 sampai dengan 20.00 Oke Jika data sudah dipilih atau diisi semua Langkah selanjutnya kita hapus data yang ada di bawah sini Kita select saja semuanya Sampai dengan di sini ya Kemudian kita klik kanan delete Jadi nanti untuk format uploadnya itu hanya seperti ini Jadi kalau masih ada keterangan yang ada di bawah sini Itu nanti tidak bisa di upload di ICA-nya Oke selanjutnya kita coba save terlebih dahulu datanya Jika sudah sesuai datanya Lanjut kita ke aplikasi ICA lagi Kemudian di sini kita pilih tombol upload file Yang warna hijau di sini ya Kita pilih choose file Kemudian kita pilih data jadwal kerja yang sudah kita buat tadi Ini ya kita select Kemudian kita upload Nah di sini sudah menyiapkan upload file dengan nama jadwal kerja.csv ini Nah perlu dipastikan lagi di sini Masih kolomnya masih pilih ya Belum ada datanya Nah selanjutnya kita klik proses Oke upload berhasil Nah jadi di sini sudah terbuat ya jadwalnya Dari hari minggu tanggal 3 Desember 2023 Sampai dengan Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Oke jika sudah terbuat datanya Jangan lupa kita untuk menyimpan data tersebut Kita klik simpan Data berhasil disimpan ya Jadi kita telah membuat jadwal kerja Periodenya dari Desember tanggal 3 Sampai dengan 9 Desember 2023 Untuk jadwal kerja jabatan staff karyawan IT Oke mungkin itu saja Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih